Hai berapa hari yang lalu saya dapat mureh batu saya kira ada bloroknya sebetulnya saya sih sudah tahu ini bukan blorok cuman tadi Kang Bapang juga mengira blorok-blorok kayak itu teman-teman karena sibuk nggak sempatnya cek ternyata ini beneran bukan blorok teman-teman lihat eh di kepala ini terlihat putih-putih mebluk kayak gitu teman-teman ternyata ini ini adalah kutu nah kutu tersebut sangat mengganggu sekali bagi burung kita semua burung kayak gitu ya jadi yang menangkar burung pernah ada itu hampir tiga tahun enggak beranak lima pasang ternyata di makan kutu atau dirubung kutu kayak gitu teman-teman setelah kutunya dibasmi tidak lama kemudian langsung produk jadi kutu tersebut mungkin menghisap darah atau menghisap nutrisi burung tersebut yang mengakibatkan terganggunya produksi dan ada lagi untuk mureh batu gacoran juga kutu juga pokoknya ya mengganggulah seperti teman-teman tahu ya nah cara ngilangin bagaimana banyak sekali cara-cara cara ngilanginya kalau santai ya dimandikan setiap hari di keramba dengan menggunakan bisa menggunakan sirih jadi sirih itu diremet-remet kayak gitu ya teman-teman dimasukkan dalam air nanti lama-lama kutunya hilang kalau disini enggak ada yang kutuan ini burung baru kira-kira disini beberapa hari ya teman-teman ya ternyata kutuan teman-teman ya ini burung ini dari jebol kandang kayak gitu teman-teman dari jebol kandang mungkin yang pemilik sebelumnya ya kurang tahu teman-teman ya kayak gitu teman-teman nah ini dalam video kali ini akan saya bahas mie kutunya jadi membahas mie kutu saya ulangi lagi banyak sekali caranya ada yang nyantai dijemur dimandikan setiap hari itu bisa hilang tetapi kalau saya sendiri sebagai bakul bagaimana supaya hilang dalam waktu satu jam oke teman-teman sebentar lagi ya jadi ini pejantan kandang bodinya jumlah besar ekornya woy lumayan ya langsung saja teman-teman sebelum saya lanjut untuk teman-teman yang tanya semoga dapat giveaway ya cek di deskripsi juga lengkap bagaimana caranya mengikuti giveaway dan di deskripsi ada grup telegram ada link telegram teman-teman bisa gabung di grup telegram kita ya untuk mendapatkan update terbaru oke kita lanjut teman-teman nah ini dalam video saya sebelumnya pernah saya buatkan cara menghilangkan kutu dengan singkat sekali waktu itu murai batu saya buat praktek dalam waktu satu jam kutunya hilang waktu itu semua sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kutu nah kalau ini cuma di kepalanya aja teman-teman dan badannya ada sedikit cuman udah saya mandikan tinggal kumpul di kepalanya ini nah bagaimana caranya ini saya langsung saja teman-teman saya menggunakan sampo manusia nah sampo manusia ini teman-teman nah saya menggunakan sampo manusia nah ini bukan golden ema ini pak ini benar-benar kutuan warnanya memang seperti golden-golden ya jadi kembali lagi teman-teman saya menggunakan sampo ini sembarang lah sampo manusia saya sudah menggunakan lebih dari 10 kali jadi berhasil semua tidak ada kegagalan dan burung tersebut tidak ada yang namanya keracunan teman-teman oke ini sebentar ya ya seperti menyampu kepala biasa teman-teman sebetulnya cuman yang penting burung tersebut ini loh kalau misalkan minum sedikit-sedikit sih tidak apa-apa ya kayaknya karena sudah saya lakukan itu tidak apa-apa ini tinggal di kepalanya wih mabluk teman-teman banyak sekali jadi harus nanti harus ini keramas ya lea setelah ini kutu kamu hilang kamu pasti gandang sekali wow banyak sekali teman-teman ternyata di layar juga ada ngeramasi manok gitu ini ini yang punya ini malah belum keramas teman-teman udah 2 hari jadi kalau misalkan teman-teman pengen cara santai ya dimandiin keramba aja dimandiin keramba jadi dimandiin keramba nanti dikasih airnya dikasih dikasih sirih ya teman-teman ya mau ngomong gagal fokus ini karena fokus disini dikasih sirih itu juga hilang tapi waktunya agak lama mungkin adalah lebih dari 1 minggu kalau diginikan ini nanti 1 jam aja udah hilang nah biarkan dulu sebentar biar meresap ya wih keren teman-teman lihat tuh burung lama ini di kandang teman jadi tadi sebelum dikasih air kelihatan jelas ya ini mablu ini dalamnya juga banyak ya sekitar mungkin 5 menit lah paling lama 10 menit nanti setelah itu kita bilas udah hilang biar semaput dulu ya kutunya tenang jadi aman sekali yang penting nangkap jangan dipencet ini ala bakul teman-teman ekstrim sekali ya sebetulnya gak ekstrim sih gak mencet gak menyakiti kayak ini kelamaan jadi kalau misalkan nunggu 1 minggu keburuan dipantau orang nanti kutunya banyak kalau bakul seperti itu gak jadi dibeli dia takut sama kutu kalau dikinikan nanti setelah 1 jam akan kinyis-kinyis teman-teman nah ini pasti kutunya ini mati nih di dalam ini karena nah ini kelimi sekali kena air gak dapat oksigen ini sampo juga pernah saya gunakan untuk teman-teman untuk burung yang baru kena senot jadi saya mencuci bulu-bulunya kena senot karena senot itu kan berair ya teman-teman ini juga bagus sekali kita cuci 2 hari sekali itu nanti senotnya juga aman ya tidak gampang menular kayak gitu tapi anehnya kemana ya tadi teman-teman tadi banyak sekali mabluk disini pasti pada semabut pada koet ini kita tunggu sebentar aja nanti kita bilas sebetulnya satu sampo ini buat 50 ekor murai itu lebih ya bisa cukup ya teman-teman cuman ya gak apa-apalah itu sampo bekas sangat tidak sekali yang penting dalam penyampuan teman-teman yang perlu diingat kalau misalkan terpaksa ditangkap itu jangan sampai kepencet ya seperti saya dalam video saya sebelumnya dikunci seperti ini kalau kepalanya misalkan teman-teman untuk pemula jarang megang burung ya yang penting menggunting tangannya itu untuk mengunci kepalanya ini ini udah aman sekali jadi kalau ketika seperti dilepas kayak gini ya dia udah aman seperti ini aman sekali jadi biasanya kalau kepalanya ditaruh disini itu rawan loncat tapi kalau udah kayak gini gunting walaupun loncat dia akan terkunci jadi aman sekali tidak sampai kepencet ya untuk nangkapnya seperti ini terus yang selanjutnya jadi saya sudah gunakan ini sering kali dan aman semua teman-teman aman semua dalam video saya mungkin saya buat kira-kira 6 bulan yang lalu itu ada yang komplain satu kacer saya setelah saya gituin bablas mati ya mungkin kepencet atau keracunan sabun tetapi ya jarang sih keracunan teman-teman saya udah lakukan sejak awal itu seperti ini aman sekali jadi yang penting sesuai anjuran ya nangkapnya jadi kasus-kasus seperti itu mungkin cara nangkapnya yang salah teman-teman jadi walaupun air ini air sampo ini mungkin diminum pun itu gak membuat burung mati mungkin cuma pusing-pusing kayak gitu jadi gak terlalu bahaya ini sekitar hampir 5 menitan ya teman-teman nanti kita bilas aja setelah ini nanti setelah dibilas kalau udah kering itu pasti uban-ubannya atau putih-putihnya tadi hilang teman-teman ini udah sering saya lakukan karena apa ya mati teman-teman karena sampo putunya udah mati beberapa waktu yang lalu ada juga yang tanya om kata teman saya dikasih minyak tanah kayak gitu saya sarankan daripada minyak tanah mending ini karena apa kalau minyak tanah nanti ketelan itu ya itu lebih parah ya apalagi kalau minyak tanah gak bener nanti bisa membuat bulunya rontok gak tumbuhkan lucu kalau putak jadi sampo lah yang lebih aman walaupun ini ditelan kayak gini ini bekas sampo ya teman-teman lihat ini masih basah seperti ini enggak apa-apa enggak apa-apa kayak gitu ya kecuali yang diminum ada satu sendok kayak gitu ya mungkin burungnya bisa bahaya cuman ya enggak mungkin lah satu sendok keminum seperti ini kita cek oke kita bilas aja teman-teman wow ini kecil-kecil enggak kelihatan mungkin lewat kamera teman-teman ini mungkin sekitar 5 menit udah waktunya dibilas ya 5 menit lebih ya saya rasa udah hilang nanti sebetulnya kalau enggak live itu ya sekitar 10 menitan nanti positif 100% hilang langsung teman-teman tapi enggak apa-apalah semoga saja ini udah hilang kita bilas enggak apa-apa ini badannya sedikit-sedikit kena air teman-teman nanti kita jadikan pejantan aja udah ya jadi ini tadi kepalanya yang atas intinya dikasih sabun sampo ya sampo udah merata terus kita bilas aja kalau enggak dibilas itu nanti menggumpal teman-teman bulunya menggumpal tapi kalau dibilas nanti akan kinjis-kinjis kelihatan kinjis-kinjis kayaknya bagian bawah seperti ini yang penting nangkapnya nangkapnya benar ini enggak apa-apa udah kita bawa ke sana ini teman-teman kepalanya udah klinjis nah itu kepalanya udah kinjis-kinjis teman-teman tinggal nunggu keringnya bentar biar dia kita panasin sebentar nah untuk sementara karena baru basah baru ditangkap mungkin agak kelihatan jadi nil teman-teman tapi nanti kalau udah kering itu semuanya udah kelihatan mulus jadi itu tadi sering saya lakukan aman sekali dan kutunya atau tumo ya kalau orang sini bilang itu langsung lenyap kayak gitu nanti teman-teman bisa coba yang penting kalau coba cara nangkapnya teman-teman jadi kalau nangkapnya pener nanti enggak mungkin terjadi gimana-gimana kayak gitu ya biar dia ngeringin bulu yang intinya seperti itu saya rasa hampir 100% tingkat berhasilnya jadi kutu itu langsung lenyap dan samponya jangan khawatir keracunan sama sampo itu enggak bakalan terjadi udah saya lakukan sering kali minyak kayu putih gimana jarang saya cuma pernah sampo itu kalau minyak kayu putih belum saya pernah lakukan minyak kayu putih ya bisa aja pak nanti bapak coba aja nanti cerita sama saya ya cuman ya kembali lagi sering saya gunakan sampo itu pak aman sekali tapi kalau misalkan milik sendiri enggak pengen dijual itu aman juga menggunakan daun siri setiap hari itu ya ketika di kerambah kasih daun siri nanti kutunya hilang oke teman-teman sekian dulu semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.